Intro Yo, Assalamualaikum guys Selamat datang di channel Zivao The Coffee Kali ini, gue mau review kedai kopi yang berada di Pondok Aren So, this is it Kopi Negeri Memiliki hashtag sahabat negeri Kopi Negeri ini beralamat di Fresh Market Extension Perigi, Pondok Aren Asal muasa nama kedai ini Sang owner ingin kedai kopi yang dihadirkan Dapat dirasakan oleh semua orang Dan mengusung tema negeri Makanya, makanan dan minuman di sini Selain kopinya Dihadirkan dalam bentuk cita rasa nusantara Kedai ini berdiri tahun 2021 Tepatnya di bulan Juni Kopi Negeri buka setiap hari Mereka mulai buka pukul 10 pagi hingga 10 malam untuk Senin sampai Kamis Kemudian dari jam 8 pagi hingga 11 malam untuk hari Jumat Sedangkan dari jam 7 pagi hingga 11 malam untuk Sabtu Minggunya Dan gak ada liburnya ya guys So, bisa nongki kapan aja Kopi Negeri ini memiliki dua ruangan Indoor dan Outdoor Untuk indoornya sendiri Dari keseluruhan dari lantai 1 dan 2 nya Dapat menampung sekitar 15 orang bahkan lebih Desain interiornya Mereka menuangkan tema-tema nusantara Mulai dari art yang ada di dinding Bahkan hingga pajangan-pajangannya Secara sang owner ini berasal dari Jogja Jadi diberikan sentuhan pula dengan adat Jogjanya Seperti figura wayang yang berada di pojok kanan dekat dengan tangga Untuk meja dan bangkunya Mereka menggunakan warna wood dan hitam Sehingga warna yang dihadirkan lebih natural Untuk lantai 2 nya sendiri Kalian bisa gunakan untuk menitim sama dengan teman-teman kantor ya guys Selanjutnya untuk outdoornya Hanya terdapat pada area masuk kedai Di kedai ini sering ada event loh guys Salah satunya ada Comedy Monday Acara ini biasa diselenggarakan pada malam Senin Tak lupa mereka menghadirkan komiko-komika termuka Untuk lebih jelasnya Kalian bisa langsung kunjungi instagram mereka di Kopi Negeri Bintaro Disini gue mau pesan beberapa menu andalan mereka Diantaranya ada es kopi lemon Untuk biasanya Mereka menggunakan robust tata manggung Dengan kadar 60% Dan arabikanya kintamani plus gayo dengan kadar 40% Selain itu ada penambahan air soda dan lemon Selanjutnya gue mau pesan dan kopinya Yaitu wedang semerbak wangi Untuk biasanya Mereka menggunakan gula aren Lemon Sereh Dan jahe geprek Kemudian gue mau pesan ayam goreng lengkuas Dan pisang goreng original Untuk makanannya Dan disini gue juga akan mereview menu-menu yang gue pesan So check it out Oke kali ini kita lagi ada di Kopi Negeri Nah ini lokasinya tuh ada di dekat-dekat apartemen Bintaro Atau mungkin daerah daerah perigi ya Untuk detail amat dan lokasinya ada di kolom deskripsi Oke jadi ini Kopi Negeri Bintaro Sebenarnya ini salah satu cabang yang kedua ya Kalau untuk pusatnya itu ada di Jogja Oke enggak perlu berlama-lama lagi Gue akan coba Signature dari makanan dan minuman Yang ada di Kopi Negeri Bintaro ini Yang pertama gue memesan Ada es cafe lemon soda Ini jadi base nya Mereka menggunakan host blend ya 60% robusta dan 40% arabica Jadi memang disini disediakan juga Apa nih gula cair gitu ya Jadi kalau kalian suka tipikal kopi-kopi yang memang gak pake gula Bisa cobain es coffee lemon soda ini Selanjutnya gue memesan Wedang Semerbak Wangi Panas Ini disini nih udah ada satu gelas Ya udah ada pot irisan lemon Terus jahe sama serai Ya udah kita cobain bagaimana rasanya Selanjutnya gue memesan paket ayam goreng wangkuas Nah disini tuh udah dapet nasi Ya kan ada ayamnya ada tahu ada tempe Ada apa namanya lalapannya sama sambal merahnya Untuk ayam sebenernya kalian bisa ini ya Bisa request kalau emang mau paha Nanti disediakan atau mungkin mau dada Dan untuk pemesanan paket ayam goreng wangkuas ini Kalian dapet es teh manis Selanjutnya gue memesan Appetizer nya itu ada pisang goreng original Ada juga pisang goreng yang memang penambahan keja atau coklat Tapi gue disini sekarang memesan yang originalnya Oke yang pertama kita cobain signator dari kopinya Yaitu ice coffee lemon soda Jadi disini ya itu ada tatakannya yang cakep ya Karena kan kalau pakai es kan biasanya kalau bakal mencair Jadi bleber Jadi bagus mereka penggunakan tatakan seperti ini Lalu disini ada irisan lemonnya Kita cobain dulu Jadi sebenernya katanya sih gue ngobrol sama si baristanya Memang ini base nya dari kayak americano gitu ya Tapi memang bedanya kalau sandinya mereka penggunaannya air Ini penggunaannya soda Oke kita cobain bismillahirrahmanirrahim Karena penggunaan yang lebih dominan ada robusta Jadi memang sensasi kopinya itu lebih gurih ya Jadi disini manisnya memang manis dari minuman bersoda Ya bermerek gitu Jadi memang sensasi manisnya dari situ Dan memang asem dari si minuman bersoda itu Apalagi ditambah sama irisan lemon itu jadi lebih segar banget Tapi sih kalau sandinya Segini sih minuman gue sih udah cukup ya manisnya ya Gak perlu harus ditambah Gula lagi Jadi memang bener-bener orisinil dari si ice coffee lemonnya Ini bener-bener segar banget Selanjutnya kita cobain disnya yaitu pisang goreng Pisang gorengnya ini Tadi ya Dengan harga Rp 20.000 Ini udah dapet 3 piece Cuman memang ukuran 1 piece aja sih lumayan Kita cobain aja Bismillahirrahmanirrahim Jadi untuk disnya untuk pisang goreng itu memang langsung dibikin Ini ya langsung dibikin ya Jadi bukan pisang goreng yang udah dimasak sebelumnya Abis itu dimangetin lagi Jadi bener-bener fresh Langsung dibikin di tempat Pada saat ada yang pesan dibikin Apalagi kualitas dari Kalau disini kan tepungnya itu gak terlalu yang dominan ya Jadi memang sensasi keripnya cuma nanya di luar sedikit Tapi memang ngasih kesan yang enak Dan apalagi disambahin dengan pisang yang lembut Manisnya juga gak terlalu yang itu Selanjutnya kita cobain Wedang semar bak wangi nya Tadi gue juga ngobrol juga sama Barisanya Ini sebenernya salah satu menu Yang mereka bikin Itu karena pada sekolah pagi-pagi ya kan Itu kan banyak orang-orang naik sepeda Orang-orang olahraga Nah pas mereka mau nongkrong kesini Itu mereka menciptakan satu menu Yang mana minuman itu bisa dinikmati orang-orang yang bisa olahraga Tapi tetap segar dan sehat Nah ini salah satu menunya yaitu Wedang semar bak wangi Tadi juga ini kan biasanya kan dari ini ya Dari ketungan jahe Juga juga pakai sirup jahe sama gula aren Tadi ini sebenernya kalau anget-anget ya Kalau kalian nongkrong malem-malem Mesan ini Aduh Enak banget pasti Bagi kan suasana lagi hujan Kadang panas Itu ini banget bisa ngebantu Metabolisme tubuh kalian Kita cobain Yang pertama masuk Kayak biasa aroma jahenya Apalagi memang Namanya mereka semar bak wangi Tadi pas datang itu masih Beruap Masih ngepul Asap-asapnya Itu memang wangi Wanginya wangi bener-bener Wangi wangi rempah Selanjutnya kita cobain menu utamanya Yaitu Ayam goreng langkuas Oke ini gue mesen pakai Paha ya Paha Terus juga disini Serundeng Gue juga tadi nanya-nanya Langkuasnya Langkuas yang serundeng Atau gimana Ya Kita cobain aja deh Kerasenanya dulu Beda ya Kalau yang di tempat-tempat makanan Kan mungkin serundengnya pakai serundeng kelapa Ini pakai serundeng langkuas Ini yang pertama yang bisa gue deskripsikan Karena penggunaannya paha Itu jadi Dagingnya tuh lebih moist ya Kalau misalnya kalian pesen dada Mungkin kan agak dry Gue belum tau tuh Kalau misalnya dada Seasoningnya Rata apa enggak Cuman kalau gue pakai paha Itu yang pertama Wangi dari langkuasnya Ada Seasoningnya Berarti gurih asinnya Pas Enggak terlalu Yang over banget Dan juga Untuk dagingnya tadi moist Karena memang menggunakan paha Jadi kalau bosan ini Kalau misalnya kalian mesen Ayam langkuas Itu Kalian kalau mau Sensasi seasoning yang oke Bisa pakai yang Paha Tapi itu selera ya Baik lagi ke kalian Kita cobain pakai Sambal merah Sama Sambal merah Oh iya Sambal merahnya nih Bentar Enak Nah kita cobain Sambal merahnya Sambalnya Ini gue suka ya Jadi sambalnya ada seasoningnya Terus karena karena dia Oh ini ya Jadi modem-modemnya kayak Sambal-sambal goreng Tapi bukan Ya bukan Bukan digoreng mah ya Digoreng ya Oh Kiranya dikasih yang Nyak panah gitu doang Cuma bedanya itu ya Nggak kayak digoreng ya Kayak itu Makanya gue ngerasa Kalau sepas gue cobain tadi Ini kayak sambal biasa Disiram air Eh disiram minyak panas doang Ternyata itu sambal goreng Enak loh Bener-bener Perpaduan yang pas Kalau seandainya pas kalian makan Ayamnya sama Sambalnya ini Wajib banget Jadi Dimensi rasanya itu Lebih banyak lagi Ada gurih Ada asin Ada pedasnya Apalagi ditambah Rasa dari si lengkuasnya Poin yang Mau gue bawa Ke kalian ini Dengan Harga 35 ribu Itu kalian udah bisa Dapat satu paket Apalagi udah Dapat ristek manis Itu udah Murah banget ya Apalagi dengan Sajian Nasi Apa Nasi ayam Yang menggunakan Sendingnya itu Sending lengkuas Karena memang Jarang ya Bagi-bagi Sending lengkuas ya Atau kan Sendingnya Sending Kelapa kan Dan nasinya itu Wangi Karena memang Ada taburan Bawang goreng Secara nasinya itu Ini ya Lebih gue bilang sih Lebih Bulen Yang Perat Yang gurih-gurih Yang pedas-pedas Ada Estai manis Alhamdulillah Oke teman-teman Alhamdulillah Udah kita cobain Semua menu Yang ada Di Kopi Negeri Bintaro ini Overall Dari mulai Kopi Dari mulai Minuman Sehatnya Sampai Makanan Dan Disnya Itu gue Suka banget ya Apalagi kalian Kalau sana kesini Habis olahraga Ya kan Pagi-pagi Atau enggak mungkin Kalian nongkrong malem-malem Coba nih Wedang semurbak Konginya Itu asli Bener-bener Enak banget Dan juga Kalau seandainya Kalian Mau makan siang Kalau mungkin Dateng kesini Laper Kalian bisa nih Cobain Apa Ayam goreng lengkuas Oke Yang pertama Gue mau nilai Dari pisangnya Ini gue nilai Dari 8 Dari 10 Pisang gorengnya Kalian kalau seandainya Pisang goreng Original kayak gini ya Pisang goreng Pada umumnya Ini kan pisang-pisang tepung Tapi kalau seandainya Kalian Mau Variasi yang banyak lagi Kayak Teman keju coklat Bisa disini ada Dan untuk Nasi Ayam Lengkuasnya Ini gue kasih nilai 8,5 Dari 10 Ini kalian Wajib banget coba Ya Wajib banget coba Karena memang Ini menunya Mereka ya Yang ada di Kopi Negeri Bintaro ini Nah bagi kalian Yang pecinta kopi Ya kan Kalian bisa cobain Ice coffee lemonnya Ini memang Bener-bener Original tanpa gula Ya Tapi karena memang Ini manisnya Dari Air sodanya Kalau kalian Wajib coba Coba Jadi pas siang-siang Kayak begini Cobain ini Segar banget Oke teman-teman Terima kasih sudah Menonton Sampai detik ini Jika kalian Suka dengan video ini Kalian bisa Klik like Kalian bisa Subscribe ke channel Zivodokavi Dan nyalakan Jangan lonceng Notifikasinya Kalau kalian punya Rekomendasi Kede-kede kopi Yang bisa kalian Kita kunjungi Kalian bisa tulis Di kolom komentar Atau kalian bisa DM ke Adrahman Bye-bye Ini Enak sih Ini Salah satu Makanan Pakai Selundeng Yang nikmat Karena pake Lompok Sih